Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Menara Babel adalah sebuah menara yang dibangun oleh manusia pada saat manusia masih satu bahasa dan satu logat. Mari kita membaca dalam kejadian 11 ad 1-4. Ada pun seluruh bumi satu bahasanya dengan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain. Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Umat manusia bersatu untuk membangun sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Hal itu merupakan gambaran kesombongan manusia untuk mendaki ke atas menuju sorga dan oleh karena itu maka manusia menerima hukuman dari Allah. Mari kita baca dalam kejadian 11 ad 9. Dan itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel karena disitulah dikacau balokan Tuhan bahasa seluruh bumi dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Kesombongan adalah salah satu dari tujuh hal yang dibenci oleh Allah dan beberapa hal yang menjadi alasan mengapa Allah membenci kesombongan adalah sebagai berikut. Alasan yang pertama adalah kesombongan sama dengan ketidakpatuhan. Kesombongan seringkali mencerminkan ketidakpatuhan terhadap Allah. Orang yang sombong cenderung meletakkan dirinya di atas hukum atau gandak Allah. Mereka mungkin merasa bahwa mereka tahu lebih baik daripada Allah dan ini adalah bentuk ketidakpatuhan yang mendasar. Alasan yang kedua adalah kesombongan merupakan akar dosa. Kesombongan adalah salah satu dari akar dosa yang mendatangkan kehancuran. Itu adalah sikap yang memunculkan dorongan untuk mengutamakan diri sendiri di atas segala sesuatu bahkan di atas Allah. Alasan yang ketiga adalah kesombongan menghalangi pertobatan. Allah mengasihi setiap orang dan menginginkan pertobatan mereka. Namun kesombongan bisa menjadi penghalang yang serius bagi pertobatan. Orang yang sombong mungkin sulit menerima bahwa mereka perlu pertolongan atau belas kasihan Allah karena mereka merasa diri mereka sempurna. Alasan yang keempat adalah kesombongan melanggar prinsip kasih. Orang Kristen diajarkan untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri dan untuk mengasihi Allah di atas segala sesuatu. Kesombongan adalah sikap yang berlawanan dengan prinsip ini. Ketika kita sombong, kita lebih fokus pada diri sendiri dan cenderung tidak memperhatikan kebutuhan dan perasaan orang lain. Alasan yang kelima adalah kesombongan merusak hubungan dengan Allah. Kesombongan juga merusak hubungan pribadi seseorang dengan Allah karena Allah dekat dengan orang yang rendah hati dan merendahkan hati yang sombong. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Kesombongan adalah sikap yang tidak disenangi oleh Allah dalam ajaran Kristen karena hal itu mencerminkan ketidakpatuhan, akar dari dosa dan penghalang pertobatan. Untuk mendekati Allah dengan benar, penting bagi setiap orang untuk merendahkan hati serta mengasihi Allah dan sesama. Kesombongan adalah hal yang perlu dihindari agar kita dapat hidup sesuai dengan prinsip-prinsip iman Kristen. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi menara babel atau dengan kata lain, jauhilah kesombongan karena itu adalah hal yang dibenci oleh Allah. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga melalui renungan ini kita semua diberkati dan dikuatkan. Mari kita berdoa. Bapak Sorgawi, terima kasih atas berkat firmanmu yang baru saja kami dengarkan. Kiranya setiap firmanmu yang kami dengarkan bisa menjadi kekuatan dan terang yang menuntun langkah kami untuk tetap berjalan di dalam kebenaranmu. Terima kasih Bapak, sebentar lagi kami akan beristirahat. Kami berdoa memohon perlindungan dan damai sejahteramu melingkupi kami di sepanjang malam. Dan saat kami bangun tidur besok pagi, berkatilah kami dengan tubuh yang sehat dan kekuatan untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan namamu. Kami serahkan seluruh hidup dan masalah kami di dalam tanganmu sebab engkau Allah yang memelihara kami. Bapak, kami berdoa juga bagi bangsa Indonesia yang kami kasihi. Kiranya engkau memberkati bangsa kami dengan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dan keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Lindungilah negeri kami dari serangan dan bencana apapun. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Terima kasih. Terima kasih.